Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengaku tak khawatir soal kemungkinan risafal kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Arsul, Jokowi akan bersikap adil terhadap partai politik koalisi pemerintah. Arsul pun percaya, Jokowi akan mempertimbangkan loyalitas PPP dalam koalisi pemerintah. Hal itu diungkapkan Arsul pada Jumat 23 Desember 2022. Sementara Arsul menyerahkan semua keputusan terbaik kepada Jokowi. Ia pun legowo apabila Jokowi menginginkan figur lain di internal PPP untuk duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Menurut Arsul, keputusan risafal merupakan bagian dari prerogatif Presiden untuk mempertahankan atau memilih anggota baru dari Kabinet Indonesia Maju. Arsul pun menilai risafal sangat mungkin terjadi di sisa waktu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Terkait hal itu, Arsul berharap apabila nantinya ada pergantian, semoga toko baru yang dipilih dapat bekerja cepat dan maksimal di kementerian masing-masing. Sebelumnya, Jokowi membuka peluang risafal Kabinet usai melihat hasil survei carta politika yang menunjukkan 61,8 persen responden setuju dilakukan risafal. Namun, Jokowi belum memberikan pernyataan detail terkait dengan waktu kapan risafal akan dilakukan. Terima kasih telah menonton!